Halo, pada video kali ini kita mau belajar yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan nah, kita langsung masuk ke contoh contoh, soalnya kita ambil contohnya itu yaitu tentukan tentukan akar persamaan x kuadrat tambah 8x tambah 15 sembarangan 0 inilah jadi contoh soal kita nah, cara penyelesaiannya ini yaitu dengan menggunakan memfaktorkan kita harus mengikuti langkah-langkah berikut yaitu yang pertama cari faktor perkalian dari 15 15 cari faktor perkalian dari 15 oke ini ya nah, yang kedua yang kedua kamu cari yang hasil jumlahnya 3 dan nah, yang kedua kamu cari ini bukan 3 ya ini 8 yang hasil jumlahnya itu 8 oke nah, kita langsung ke faktornya x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0 maka faktornya kita buat disini ya nah perkalian dari 15 cari faktor perkalian dari 15 faktor perkalian dari 15 yaitu 1 x 15 sama dengan 15 min 1 x min 15 sama dengan negatif kan negatif maksudnya positif berarti 5 15 nah 3 x 5 15 min 3 x min 5 sama dengan negatif negatif positif berarti 15 nah faktor-faktornya kita sudah temukan yaitu ini yang kedua cari yang hasil jumlahnya adalah 8 karena disini 8 jadi kita cari yang hasil jumlahnya adalah 8 1 tambah 15 16 gak bisa ya kita cek min 1 kalau ditambah dengan min 15 min 16 gak bisa juga 3 kalau ditambah dengan 8 nah inilah 3 tambah 5 sama dengan 8 oke dan kalau dikali 3 kali 5 sama dengan 15 oke memenuhi ya inilah yang menjadi faktor dari persamaan tersebut nah langsung kita maka x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 5 sama dengan 0 paham ya x tambah 3 kali x tambah 5 sama dengan 0 maka kalau kita kalikan ini hasilnya akan kembali ke soal yaitu x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0 nah inilah jadi perlu juga kamu buktikan apakah hasil faktornya itu udah benar-benar pas dengan cara mengkalikan x kali x x kuadrat x kali 5 yaitu 5x kita simpan dulu ya 5x 3 kali x 3x 5x tambah 3x 8x ya 3 kali 5 sama dengan 5 15 nah maka jadi akar persamaan dari akar persamaan dari x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0 adalah x sama dengan nih x sama dengan kita cari dulu hasilnya x tambah 3 sama dengan 0 x tambah 5 sama dengan 0 maka x sama dengan min 3 maka x sama dengan min 5 ini ya oke kita masuk ke soal yang kedua kita masuk ke soal kedua yaitu tentukan akar persamaan tentukan akar persamaan tentukan akar persamaan dari x kuadrat tambah 3 x kurang 18 sama dengan 0 ya inilah soal kedua nah tadi caranya yaitu 1 cari faktor perkalian dari min 18 sudah cari yang hasil jumlahnya hasil jumlahnya 3 dan hasil kalinya min min 18 paham ya oke langsung x kuadrat tambah 3x kurang 18 sama dengan 0 kita cari yaitu 1 kali min 18 sama dengan min 18 nah yang kedua yaitu yang kedua yaitu min 18 kali 1 sama dengan min 18 nah yang kedua itu min 3 kali 3 3 kali min 6 sama dengan min 18 nah min 3 kali 6 sama dengan min 18 lanjut ada lagi kira-kira ada lagi enggak selain dari situ ayo diingat ingat oke kita coba sampai disini dulu nah kemudian kemudian mana yang hasil perkaliannya itu min 18 dan hasil jumlahnya itu 3 nah 1 ditambah min 18 enggak ya nah min 18 kalau ditambah 1 itu bukan 3 ya cari yang hasil jumlahnya adalah 3 cari yang hasil jumlahnya 3 dan hasil hasil min 18 3 tambah min 6 yaitu min min 3 nah min 3 tambah 6 yaitu 3 min 3 tambah 6 sama dengan 3 ini ya min 3 kali 6 sama dengan min 18 berarti ini ya inilah yang kita pilih sebagai faktornya nah maka dari itu kita langsung X kurang ya ini kurang X kurang 3 kali X ditambah ya tambah 6 sama dengan 0 paham ya kenapa ini kurang karena disini kurang kenapa ini tambah karena disini tambah ingat disitu itu kuncinya maka X kurang 3 sama dengan 0 X tambah 6 sama dengan 0 nah X sama dengan 3 ini X kurang 3 sama 0 berarti X sama dengan 3 kalau disini tadi negatif jadi positif atau X sama dengan X tambah 3 sama 0 berarti X sama dengan negatif 6 jadi jadi akar persamaan dari X kuadrat tambah 3 X kurang 18 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 6 oke jadi akar persamaan dari X kuadrat tambah 3 X kurang 18 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 6 yang ini ya nah paham semuanya nah tentukan akar persamaan dari X kuadrat tambah 8 X tambah 15 yang pertama cari faktor perkalian dari 15 yang kedua cari yang hasil jumlahnya 8 dan hasil kalinya itu itu 5 15 kita langsung masuk ke faktornya 1 x 15 15 min 1 x 15 15 3 x 15 15 min 3 x 15 15 nah kita cari cari yang hasil jumlahnya 8 dan hasil kalinya 15 kalau dia dijumlahkan 8 kalau dia dikalikan 15 kalau dia dijumlahkan 8 3 3 tambah 5 atau min 3 tambah 3 tambah min 5 min 8 tidak bisa berarti 3 tambah 5 kan 3 tambah 5 8 jadi kalau dikalikan hasilnya 15 3 tambah 5 8 3 kali 5 15 nah maka x tambah 3 x tambah 5 sama dengan 0 untuk membuktikan boleh kamu kalikan ulang yaitu x x x x x x 5 yaitu 5 x simpan dulu tambah 3 x tambah 3 x 5 x 8 x 3 x 5 15 sama 0 maka x 3 sama 0 x 5 sama 0 ini kalau misalnya jadi x sama dengan min 3 ini dia x sama dengan min 5 ini dia